Pagi kota Bandung dikejutkan dengan serangan bom bunuh diri oleh mantan napi terorisme. Serangan dilakukan saat anggota Polsek Astana Anyar kota Bandung sedang apel pagi. Serangan ini menewaskan pelaku dan satu orang anggota Polsek Astana Anyar serta melukai sejumlah personel Polsek lain. Pelaku serangan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar kota Bandung Jawa Barat tewas di tempat. Polisi juga bergerak dengan memeriksa sejumlah orang termasuk keluarga pelaku. Tiga orang kerabat pelaku diperiksa untuk mendalami kegiatan pelaku usai bebas dari Nusa Kambangan tahun 2021 lalu. Polisi juga telah mengumpulkan 23 berang bukti dari kasus ini. Pemeriksaan terhadap keluarga pelaku ini saat ini sedang berlangsung. Ada tiga orang yang sedang diperiksa. Penyidik masih menggali keterkaitan ketiga keluarga ini dengan tersangka bom bunuh diri ini. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Karupenmas mengenai barang bukti yang sudah diamankan ada 23 barang bukti. Soal serangan dan Satbrimopolda Jabar menyebut, saat menjalankan aksinya pelaku membawa dua buah bom yang disimpan di tempat berbeda. Satu bom disimpan di ransel depan, sementara bom lainnya di ransel belakang. Bom yang meledak adalah bom yang berada di ransel depan dengan jenis bom panci. Jenis bom yang meledak, jenis bomnya adalah jenis bom rakitan. Dirakit dalam bentuk panci dan biasa rekan-rekan dengar dengan bom panci. Daya ledaknya tim kami dari Jibom maupun Puslapor lagi mengkaji itu nanti akan kita sampaikan kemudian. Kemudian bom ini dibawa oleh pelaku, oleh tersangka, dalam dua tempat, dimasukkan ke dalam rangsel, tadi sudah disampaikan, disimpan di depan dan di belakang. Yang meledak adalah komponen bom yang di belakang. Serangan pelaku tunggal tak terdeteksi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar enggak disebut lembaganya kecolongan. Menurut Boy Rafli Amar, polisi menjadi sasaran dendam kelompok teroris karena menjadi ancaman bagi jaringan teror. Memang selama ini di kalangan kelompok pelaku terorisme, kepolisian lah yang selama ini dianggap terdepan ya, menjadi ancaman bagi mereka. Jadi mereka selalu ingat proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok jaringan terorisme itu adalah unsur kepolisian. Jadi secara psikologis di kalangan mereka ini menempatkan kepolisian sebagai target untuk balas denda mereka. Serangan pelaku tunggal yang tak terkait dengan jaringan terorisme bukan kali ini saja terjadi. Pelaku yang mantan napi terorisme juga sudah beberapa kali menyerang, baik institusi kepolisian maupun kerumunan warga. Pelaku tunggal aksi teror jadi pekerjaan rumah yang lebih rumit daripada pelaku yang tergabung dalam jaringan. Program deradikalisasi dianggap belum efektif oleh sejumlah pihak. Seharusnya menyentuh juga lingkungan tempat tinggal pelaku hingga bisa meminimalisasi adanya pelaku baru aksi terorisme. Tim Liputan Kompas TV